Halo semua, jumpa lagi di channel ini Oke teman-teman, kemarin ada yang sempet tanya ya di komentar Cara supaya setel TV langsung masuk ke saluran TV Soalnya kalau dimatiin pasti ke beranda dulu Jadi ini di TV Koka S3U ya teman-teman ya Oke dan langsung saja teman-teman Jadi saat pertama TV kita nyalakan Tampilan berandanya seperti ini Smart TV Koka S3U ya Dan kalau mau nonton TV Kita biasanya itu harus ke menu input Kemudian pilih DVB-T2 ya Tidak seperti TV Android Kalau di TV Android itu ada semacam aplikasi ya Gambar TV Atau ada juga pintasan shortcut di remote TV-nya Tapi itu tergantung merek TV-nya juga ya Oke jadi gimana caranya Saat kita nyalakan TV Langsung yang muncul siaran TV-nya ya Tidak ke layar beranda dahulu ya Oke teman-teman disini Kita langsung saja masuk ke setelan ya Atau pengaturan Klik gambar garis 3 di remote Kita pilih penyetelan Lalu ke pengaturan umum Kemudian kita cari opsi lanjutan ya Lalu kita ke perilaku pengaktifan ya Oke disini ada dua pilihan ya teman-teman ya Layar beranda atau input terakhir ya Kita pilih yang input terakhir Kalau sudah kita tinggal tekan kembali aja Dan sekarang kita coba tes Nonton siaran TV Oke sekarang kita matikan TV-nya Kita cabut kabel powernya teman-teman Oke sekarang kita coba pasang kembali Dan nyalakan TV-nya Dan langsung ke siaran TV ya teman-teman ya Oke jadi begitu ya teman-teman caranya ya Jadi kalau terakhir kita nonton TV Terus kita matikan Dan mau nonton lagi Pasti larinya akan ke TV ya Langsung ke siaran TV digital Tapi kalau posisi ada di layar beranda Atau terakhir kita putar YouTube gitu Misalnya terakhir kita nonton YouTube Setelah itu kita matikan TV-nya Maka yang muncul adalah layar beranda ya Sudah begitu kita aktifkan TV-nya Oke teman-teman Sampai disini video kali ini Sampai ketemu di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya